Tapi kita berharap korban judul ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan, melalui ciptaan pasar, peningkatan kelas UMKM, peningkatan kelas para pelaku ekonomi masyarakat, terutama ketersediaan bahan baku produksi. Apakah tepung, apakah seluruh barang-barang yang menjadi produksinya, tersedia dengan akses yang murah dan memadai, kualitas yang terpenuhi. Yang ketiga tentu kapasitas, sehingga seluruh kementerian yang melakukan pelatihan akan terstandarisasi. Sehingga pelatihan tidak seremonial, tapi pelatihan betul-betul memberdayakan. Seluruh permodalan kita konsolidasikan. Saya kira itu laporan saya ke Pak Presiden, termasuk persiapan tahun anggaran 2025-2029. Ya, secepat-cepatnya bulan ini sampai Desember, satu sumber data penyaluran itu sudah terpenuhi. Semua, semua data kemiskinan harus satu pintu. Ya, kita terus bekerja untuk agar bantuan sosial terus meningkat. Termasuk bagaimana agar APBN dilakukan efisiensi, lakukan perampingan program supaya bantuan sosial ini lebih besar. Belum, tapi kita berharap korban judul ini bisa ditangani melalui BPJS Kesehatan, melalui BPJS Kesehatan, melalui BPJS Kesehatan. Masih dihitung, belum putus. Soal dampak kenaikan BPJS 12%, ini kan bisa jadi kenaikan bahan pokok segera, apakah ada mungkin dari pemerintah buat bantuan sosial itu sepatu lagi? Ya, sampai hari ini kategori kelas menengah dan rentan miskin itu harus diewaspadai. Nah, soal jenis dan polanya misalnya berbagai keringanan-keringanan yang harus diberikan. Ongoening proses. Ya, terima kasih ya. Ya baik, terima kasih rekan-rekan wartawan. Kami sampaikan bahwa tadi baru saja saya diterima oleh Bapak Presiden, kami menyampaikan beberapa hal yang berkait dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga beberapa kegiatan yang kami akan laksanakan dalam waktu dekat. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan puncak peringatan Hari Guru Nasional 2024 yang insya Allah diselenggarakan tanggal 28 November jam 3 sampai jam 5 di Velodrum Rawam Angun. Dan kami tadi menyampaikan kesediaan Bapak Presiden untuk dapat membuka dan memberikan pengarahan dalam acara Puncak Hari Guru Nasional 2024 dengan tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Yang dalam acara tersebut nanti akan disampaikan peningkatan kesejahteraan guru non-ASN sebesar 2 juta rupiah dan peningkatan untuk gaji guru ASN sebesar gaji pokok yang mereka miliki. Nanti akan disampaikan pada saat puncak peringatan Hari Guru. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai ekstra kurikuler. Apa, mohon maaf, sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah. Yang dimulai dari sekolah dasar, mungkin nanti kita akan kaji apakah mulai dari kelas 4 dan itu bisa kita selenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Dan Pak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah. Kemudian yang ketiga, ini yang mungkin sangat ditunggu oleh teman-teman wartawan terkait dengan PPDB Yonasi. Tadi kami bahas secara khusus dengan Pak Presiden, kami menyampaikan hasil-hasil kajian yang sudah kami lakukan dengan para kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia beberapa waktu yang lalu dan juga kajian para pakar dan juga audiensi kami dengan beberapa stakeholder penyelenggara pendidikan. Nah, intinya terkait dengan PPDB, Pak Presiden meminta atau menugaskan kami untuk memperdalam kembali kajian pelaksanaannya dan nanti keputusan terkait dengan pelaksanaan PPDB akan dibahas secara khusus dalam sidang kabinet. Jadi sekarang kami masih memperdalam kembali kajian tentang PPDB Yonasi dan nanti hasilnya akan kami sampaikan kepada Pak Presiden dan keputusannya akan ditetapkan dalam sidang kabinet. Saya kira demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Jadi begini, Yonasi itu kan filosofinya ada empat ya. Yang pertama, Yonasi itu kan filosofinya pendidikan bermutu untuk semua. Yang kedua adalah inklusi sosial. Yang ketiga, integrasi sosial. Yang keempat, kohesivitas sosial. Ini semangat dari Yonasi itu-itu. Sehingga mereka, anak-anak ini, bisa belajar di sekolah-sekolah yang dekat dengan rumahnya. Yang kedua, anak-anak dari berbagai kelas sosial itu juga bisa belajar di sekolah yang sama. Sehingga tidak ada segregasi antara, mohon maaf, misalnya anak-anak dari kelas yang mampu dengan tidak mampu. Atau, saya sering gunakan bahasa, tidak ada segregasi antara yang elit dengan yang alit. Karena itu ada inklusi sosial di situ. Karena Yonasi itu kan pakai empat kriteria. Yang pertama, domisili, tempat tinggal. Yang kedua, prestasi. Yang ketiga, afirmasi. Yang keempat, mutasi. Jadi dasarnya kan itu. Domisili tentu mereka yang tinggal terdekat dengan lingkungan sekolah itu. Prestasi adalah anak yang tidak tinggal di lokasi terdekat, tapi dia punya prestasi untuk diterima di situ. Yang ketiga, afirmasi itu untuk dua kelompok. Pertama, kelompok dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, dari kelompok dari keluarga kurang mampu. Terima kasih. Terima kasih.